Om Swastiastu, para pemirsa Yudit Trigunet Channel dimanapun berada, kali ini kembali saya menghadirkan seorang narasumber yang telah tidak asing lagi bagi kita semua. Yang bersangkutan adalah Ide Bagus Ketut Rimbawan. Beliau adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar. Perbincangan ini akan mengambil tema Tumpe Warigo. Pembicaraan tentang Tumpe Warigo ini sudah terlalu banyak. Tapi saya ingin ya sifatnya mengingatkan mungkin juga memberi tafsir baru atau penjelasan tambahan atas penjelasan yang telah ada. Sukisemoh Ratu Haji, Rimbawan. Telah untuk kesekian kali hadir bersama-sama mendedikasikan waktu itu Haji untuk kepentingan pembinaan umat. Apa dan mengapa disebut Tumpe Warigo? Ini kemudian. Ini kemudian. Itu sebut, Haji. Umat sedarma yang berbahagia. Kali ini kami juga akan membahas tentang Tumpe Warigo yang memang setiap enam bulan sekali kita rayakan sekitar 210 hari kalau dihitung. Tumpe Warigo itu biasanya 25 hari sebelum Hari Raya Galungan. Menurut Sundari Gamal, Tumpe Warigo adalah sanisar kriwon, wuku warigo. Tumpe Warigo adalah penguduk, pengarah, pengatang. Jadi satu rangkaian. Tumpe Warigo sama pula dengan Tumpe Ubuh, sama dengan Tumpe Pengarah, sama dengan Tumpe Pengatang. Ini suatu rangkaian. Jadi sama-sama memberitahu. Warigo adalah mewarah ringraga. Udah itu artinya memberitahukan. Kemudian pengarah itu memberitahukan juga pengumuman. Pengatang juga adalah kita memberitahukan supaya semua ingat. Datang. Ngatakan keperiasaan itu Haji. Satu kata-kata yang memang memiliki keterkaitan. Nah, untuk Tumpe Warigo, apabila ketemu sanisar kriwon, Tumpe Warigo itu disebut pula dengan Tumpe. 25 hari sebelum Hari Raya Galungan. Asal sampun ketemu sanisar kriwon, ini ke Tumpe. Tumpe artinya tampak, dekat. Begitu kita dekat, pasti ada unsur kasih sayang. Rasa tersene asih, ring sarwo Tumowo. Jadi kalau di Sundari Gama, Tumpe Warigo ngaran, Sanisar kriwon uku warigo, Puja wali sangyang Tumowo. Piyodalan ide sangyang Tumowo. Sangyang Sengkara. Sengkara, ya. Nika memberikan makna Amertaning Sarwaning Tumowo. Memberikan kehidupan kepada semua Tumuh-Tumuhan. Jadi makna yang sebenarnya itu adalah kita harus mendekatkan diri kepada Tumuh-Tumuhan sebagai bahan pokok sandang pangan kita. Jangan sampai kita meninggalkan sandang pangan kita. Jadi perlu kita mendekatkan diri kepada Tumuh-Tumuhan. Maka daripada itu kalau kita penyapu kepada Tumuh-Tumuhan pasti kita menyapu Tumuh-Tumuhan kalau upacara nanti kaki-kaki nini-nini. Karena ada proses kehidupan yang dulu itu lahir diciptakan Tumuhan itu adalah Tumuh-Tumuhan. Setelah Tumuh-Tumuhan maka berproses secara evolusi baru ada binatang, buron. Kemudian berproses buron secara evolusi lama maka begitu selesai baru ada manusia. Maka manusia kalau menyapu Tumuh-Tumuhan itu tingkatnya ketiga itu berarti kaki dan nini. Kalau buron mime bapak. Tingkatan itu. Teri permanu berkaitan dengan berkaitan itu. Para pemirsa yang budiman satu yang penting saya garis bawahi bahwa Tumpe Warigo itu sifatnya reminder mengingat mengingatkan bahwa lagi 25 hari kita akan kedatangan hari raya galungan hari kemenangan Dharma melawan Adharma kan kira-kira jadi sekali lagi mengingatkan kita agar kita juga dekat dengan tumbuh-tumbuhan segala bentuk harmoni dengan tumbuh-tumbuhan lalu pertanyaan yang berikutnya adalah mengapa dalam prakteknya dalam prakteknya dalam setiap kedatangan hari raya Tumpe Warigo itu yang diupacarai yang diupacarai yang diberikan persembahan begitu lah selalu lebih banyak kita temukan adalah pohon kelapa ini aneh padahal kalau dijawab misalnya karena pohon kelapa berpenghasilan bukankah bukankah duren bukan ada apa namanya ini buah-buah manggis bukankah ada pisang kenapa yang dipilih pohon kelapa sebagai perwakilan dari cinta kasih kita terima kasih kita kepada tumbuhan memang kalau dalam tumbuhan warigo itu maka yang diutamakan itu adalah pohon kelapa atau karena dijemrana banyak pohon kelapa kelapa itu dari arti kata sangat berguna apa itu kal apa dibuatkan untuk apa saja kemudian dari akar sampai dengan ujung pohon kelapa itu semua berguna tidak ada yang dibuang untuk yak dari akarnya coba akar kelapa bisa dipakai untuk serabat bisa pakai untuk furniture dan lain-lain akar batang dapat digunakan kosin ada macam-macam lalu pohon buahnya dari kecil buahnya sampai yang besar semua berguna kecil apalagi daunnya apa lawar kelunga negarwa negarwa itu laris manis itu artinya secara arti kata kelapa itu kalape artinya dipakai untuk apa saja semua berguna kelapa itu secara arti kata tetapi secara mitologi kenapa kelapa dipakai sebagai buah utama yang dipacarai waktu tumpak wariga itu kan ada cerita mitologi yang harus kita maknai bersama dan perlu kita ketahui bersama kenapa kelapa dipakai unsur utama dalam pacaran tumpak wariga ceritanya kan ada ide bertara gana ide bertara gana wikan ide metenung kan itu apa itu peranyan makin uji di uji atas kemampuan dan kompetensinya apa memang orang ini hebat memang profesional apa tidak kan ide sang yang brahma uji ide sang yang gana cening sang yang gana kuda sirah bapu nih kepala bapak padahal kepala beliau itu sesungguhnya lima manco desa maka ternyat yang itu pemberitah itu perlu kipak kipak itu yang di selatan sudah sudah ada perwakilan apalagi yang di tengah uji di sang yang gana kuantan ide sirah ide malisiki pun kembangan disembunyikan disembunyikan yang satu yang satu disembunyikan ke pat pat secara nyata padahal lelimu sirah ide haris cawis di sang yang gana dijawab oleh sang yang gana menjawab secara realitas yang ditampak yang ditampak ratu dari yang brahmu sirah di ratu ini pun ke papar ketawa ketawa ternyata bukan peramal jitu yang dana itu taris melapor itu yang siwa nah dikur ada yang siwa ngambil yang disembunyikan disembunyikan ambil itu punya baking 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 itu yang gede ini yang siwa ada yang yang jagat di ini tanda kenten bohong bohong tanda sami mengingin itu yang siwa mengkab di cowok sipil sipil mengingin itu ambil itu sikit nah raris cawes itu sampun cawes papat itu raris itu darah berapa itu pedai ketawa karena salah salah pasti kelima wow itu ambil ini sirah itu kembang itu itu bingung 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 itu dapet dikit ada pat pat terus kembang kembang prabun sirah itu pat pat yang satu yang satu yang saya tanam itu rambu cukai kangen ini mendek raris tunyan nyuh jadi pohon kelapa itu penjelmaan salah salah satu kepala dewa brahma yang ditanam oleh dewa siwa jadi itu sebabnya kenapa kemudian dalam setiap tumpe wariga itu yang dicari sebagai perwakilan dari tumbuh-tumbuhan itu kelapa ini paket dia baru tahu dia doa bagi titiang katakanlah tidak belajar mantra apa yang harus saya sampaikan saat tumpak wariga ketika saya mengaturkan sesuatu kepada para tumbuhan paling tidak pada saat tumpak wariga itu pohon kelapa dikasih kain paling sedikit seperti manusia mautonan kita memanusiakan tumbuh-tumbuhan dengan dengan cara diberikan pakai anu busana itu kita akan merasakan kasih sayang dengan tumbuh-tumbuhan demikian kemudian dikasih apa namanya ini ke tanda tanda pohon janur dan janur kemudian diaturkan bubur kemudian ada geti-geti diaturkan penyapanya dengan penyapanya dengan penuh kasih sayang kita memberitahukan kepada pohon kelapa kaki-kaki nini-nini ben selai lemeng galungan pang modon membungal membuah galungan galungan jelah galungan terlalu kepisahan jadi begitu itu ini penting penting untuk menjaga tanah kita tumbuh-tumbuhan kita baik para pemirsa yang bodiman kita telah mendapatkan poinnya bahwa tumpuk wariga pasti tumpuk itu jatuhnya pada hari sabtu keliwon dan wukunya wariga hari itu sepatutnya kita melaksanakan apa pada saat hari itulah kita menghormati semua tumbuhan karena tumbuhan juga ciptaan Tuhan hari itulah juga kita sesungguhnya diingatkan bahwa 25 hari kemudian akan datang hari raya galungan hari itu juga ketika kita memperlakukan tumbuhan dengan penuh kasih sayang kita boleh berharap berprestasilah engkau nak dengan cara berbuah berbuah berbunga berdaun agar 25 hari kemudian kami mendapatkan pahala dari karyamu yang juga akan aku persembahkan kepada ide betara siwa sebagai Tuhan yang tertinggi mudah-mudahan makna sederhana ini mampu memberi kita motivasi agar kita senantiasa menjaga lingkungan kita tumbuhan yang tumbuh di sekitar tempat kita berada perlakukan ia sebagai kawan yang saling melindungi dengan diri kita sebagai manusia semoga konten singkat ini dapat memberi manfaat kepada kita semua terima kasih Om Santi 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 Om Terima 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 kasih telah menonton